Halo teman-teman semuanya, welcome back to the Yellow Ray, kita akan melanjutkan part 51 untuk Final Fantasy 9 Sorry ya teman-teman, gue udah sekitar seminggu ini gak upload karena memang ada kesibukan sehari-hari dan juga ya akhirnya gue baru sekarang bisa upload video ini, lebih tepatnya gue rekam video ini untuk melanjutkan Final Fantasy 9 rencananya juga ya, mungkin beberapa episode lagi kita akan tamat untuk Final Fantasy 9 sekarang udah ada di part 51, lumayan panjang sih menurut gue jadi nextnya nanti gue akan mainin game yang agak-agak ringan, mungkin gak akan sepanjang ini kayak RPG ini memang terlalu panjang sih gue juga udah sempet ngeliat-liat ya, kalau misalnya YouTuber yang mainin game-game RPG itu memang mereka tuh lebih banyak ke streaming sementara gue itu belum, maksudnya belum terlalu confident lah, belum terlalu pede untuk melakukan live streaming ya jadi ya, setidaknya gue akan selesaiin Final Fantasy 9, nanti kita akan lanjut ke game baru yang berikutnya ya, sekarang sih, gue mau ngapain ya, gue udah lupa soalnya udah seminggu lalu loh jadi gue liat-liat dulu ya teman-teman, kayaknya sih gue mau, oh iya nah, iya, ada satu quest, dimana di episode sebelumnya, di part 50 itu kita ngobrol dengan si Fat Chocobo dia akan ngasih kemampuan kita untuk heal, untuk menyembuhkan kita kalau misalnya kita berada di pantai, tepi pantai jadi kalau misalnya sampai tepi pantai, kalian tekan bulat di semua pantai yang ada di dunia kalian akan muncul tulisan ini kalau misalnya sudah yang terakhir ini, gue di episode sebelumnya itu lebih tepatnya gue udah mulai grinding ya, gue udah coba cari-cari semua pantai yang ada nanti gue kasih link di deskripsi bawah, kalau misalnya kalian pengen tau guide-nya mana saja lokasi-lokasi pantai di FS9 ya jadi intinya, kalau misalnya kalian sudah dapat semua pantainya nanti akan muncul tulisan ini watch the waves around the world and relax nah, kalau udah kayak gini sih ini kebetulan karena gue di pinggir pantai dan ini pantai terakhir, memang gue sengaja sampai di sini biar kalian bisa langsung liat ya jadi kalau misalnya kalian udah sampai di sini kalau misalnya kalian battle, HP kalian turun, MP kalian turun kalian tinggal ke sini, terus tekan bullet aja semuanya heal, jadi kayak pakai kayak istirahat di in gitu loh kemudian sih, mungkin setelah ini gue mau ke quest untuk frog ya untuk kodoknya Quina ya, langsung aja kali ya tanpa basa-basi kita udah dapat banyak senjata, terus hmm bentar, bentar dimana ya lokasinya ah, tangkap kodok dulu jadi gue juga di episode nggak di episode sih, maksudnya di offline gue grinding untuk dapetin kodok sampai ke 98 jadi pas di 99 kalian bisa liat ah, cape juga sih sebelum itu gue mau ganti karakter ya gue ganti party dulu deh pertama Quina harus ikut karena memang dia yang akan men-trigger si event untuk frog yang ke 99 hmm, gue mau pakai sesuatu ini, light drop ya egois omelette hmm sheer shellette oke Freya gue copotin dulu ya teman-teman ee, ee, ee ee, 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 ee terus gue masuk ke invincible gue ganti party dulu Vivi sama dagger aja deh Vivi sama dagger jadi ada satu healer satu atau enggak ee, 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 ee ee, ee, ee gua galau gua galau hmm kayaknya udah deh oke gue ganti pasang equipmentnya untuk ke Vivi itu optimize dulu terus peganti-ganti deh hmm posisinya udah bener kita langsung depart nanti kalau misalnya gue lawan dia terus kalah paling gue akan lihat while true untuk cari tau gimana cara ngalahin ya sorry ya makan waktu 3 menit sendiri untuk setting-setting kayak tadi hmm langsung saja let's go oh gak ada kodok oh oke salah, salah, salah sorry, sorry kita ke kusmas yang lain ya sorry oke ada kodok disini sebenernya kita tinggal nakap satu sih tau gue didenggan air catch frog sure for a little while thanks udah, ada 98 tinggal tinggal nakap satu dong keep it udah kita akan masuk ke event you're working hard quina quill datang now the time quina you own your own from now on you try to become ultimate gourmand alone gourmand ya, kayaknya bener master quill before you go you take final test oke, ada test langsung tanpa babi ibu langsung lawan oke lah kalau begitu bisa gak gue kalahin ya katanya sih ini paling kuat sih sebenernya boss terkuat sama satu ya yaudahlah mudah-mudahan bisa gue kalahin ya mini aduh oke gue pake suna ya lumak ninja gear dapet hmm magic hammer magic hammer deh black magic terus flare kayaknya echo bakal buat ini ya biar keep biar fit semuanya 1320 MP kita habisin MP nya dia tapi gue gak tau bisa habisin apa gak oke pake holy quill 4300 kita serang lagi ya pake magic hammer lagi poison ini banyak status sih si quill ini ouch 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 guard 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 kena 2 soul elixir anti dot dulu anti dot dulu steal lagi ya gue gak tau ada berapa barang tapi coba aja deh gue ada master tip ya master tip tuh skill untuk dapetin barang yang langka lebih gampang itu 470 MP nya makin berkurang banyak life 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 es gunas corona panasnya ya kan itu remove poison yep masih dus oke magic hammer sebenernya jarang digunakan tapi guna si glutton syrup bagus kayaknya itu barang langkanya ya udah dapet tuh mari kita fokus dulu steal oh wow 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 hati-hati hati-hati curaga 1100 MP nya baik banget loh gue gak tau MP nya berapa auto regen membantu lah belum steal anything jadi masih ada barang yang belum di steal ya oke curaga mantap steal lagi rolling attack it's okay magic hammer 228 kayaknya gak habis-habis MP nya dia gua ngapain ya harusnya gua cura dulu deh flare coba lagi steal lagi jadinya kerjanya cuma steal doang oke 5700 blind mine ow kena ini item eye drop paling penting siapa jiden kayaknya deh kalau yang lain kan pake magic tuh jadi gak gitu ngaruh kalau misalnya kena blind summon summon dia itu gak ada yang bagus tuh gak sih aquabre waduh 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 aman gak tuh aman 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 i drop oke sebentar ya lagi nyari remedy gak usah deh magic hammer aja terus si master quell kayaknya gak ngaruh dikena magic hammer juga dia ngeluarin magic terus sekarang kena silence lagi sangat berbahaya ayo ini esuna still terus still terus out 1200 sekarang apa i drop ke kuina oke esuna udah berhasil kulun still susah banget loh dapet ini gue gak tau kayaknya memang ini banget deh langka banget padahal ada master thief not enough mp oke udah udah gak ada mp dia jadi dia gak bisa nyerang-nyerang dia nyerangnya pake rolling-rolling doang ntar gue habisin dulu ya serang-serang aja pake magic hammer sampai dia gak ada mp berapa tinggal satu udah gak ada mp dia aman jadi dia tinggal rolling-rolling doang nanti nyerangnya nyerang kitanya oh enough mp oke oke santai udah santai clear boleh 3700 udah steal anything rolling attack wow rolling attacknya gak main-main juga sih oh gak 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 dapet ini dari tadi 6200 banyak banget hp-nya nof aduh cool and steal nah kasih either aja deh ke echo steal steal ini defense aja lah ow 1200 defense cool and steal lagi gue gak tau nih sampe kapan ini defense terus steal drop of lords dapet sudah dapet kayaknya sih udah selesai ya gue full life full life full life serem serem banget mighty guard udah 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 jadi bang jago udah keren gue pake holy serangan favorit oke flare hajar atk aja 7100 not bad doesn't have anything oke kita serang aja langsung udah gak ada apa-apa dia serang pake flare sama holy 2 serangan terkuat 800 untung ada ini ada mighty guard nya suina summon perlu gak perlu tetep aja pake holy attack attack aduh mighty guard nya udah hilang 3600 not enough mp kayaknya udah habis mp nya gak bisa pake wah udah habis kita kasih item dulu either ke pp kemudian kita attack boom ayo mati dong ouch 2000 white magic lagi oke holy kayak gitu-gitu aja sih kalau misalnya ada auto regen udah aman udah aman lah hp gak gitu mati-mati aman maksudnya gak 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 perlu heal banget gitu kita serang-serang aja focus kita serang-serang flare tapi memang hp nya ini gede banget sih 2200 3000 3000 belum begitu kuat damage nya karena levelnya gak begitu tinggi sih tak tuh hp nya cipuina udah oke selesai udah ngeheal lagi udah sampe 2000 sekarang oke tanpa guide gue langsung bisa menang half mp oke experience nya banyak elixir setidaknya dapet rope of lords itu bagus sih bagus banget i know have more to teach you i give you this gastro fork senjata terkonek kuina kita dapatkan disini thank you master quail i train more ya oke kita mau nangkap apa lagi sih yaudah kodok aja ini satu udah seratus selesai kita balik udah kuat dia head in now i don't catching hmm kuina gue kasih equipment terkuatnya dulu gastro fork coba liat legendary fork known for its ability to cross anything gak ada obat gak ada obat jadi questnya untuk nangkep-nangkep kodok sudah selesai ya teman-teman kuina gue gak tau lagi mau ngapain kayaknya sih udah gak ada kita tinggal lanjut aja ke ke tempat terakhir ya hmm kalau kita udah masuk ke stage terakhir dungeon terakhir itu kita tinggal ada 3 quest tambahan lagi gak 3 gak 3 banget sih ya 3 lah menurut gue yang harus kita selesaikan kita lanjut aja dulu ya ya siap akhirnya kita lanjutin story setelah beberapa episode kita quest let's see dimulai dengan FMP jadi di atas FIFA 3 udah terbuka portal menuju dunia baru banyak Siltor Dragon berkeliaran keluar ngelawan satu aja dulu susah banget ini ngelawan ribuan ratusan ribuan they're coming oh ada yang ngebantu oke pasukan di seluruh penjuru dunia datang ya keren ini keren jeder jeder mantap gue suka banget adegan ini keren ajar perang ini udah perang ini oke pasukan dari Lindblom all ships clear path for invincible buka jalan can't let you guys kill the show by yourself oke uncle sit how did he know to show up here probably because of battle he lost big showdown now let's let's lose those dragons oke buka jalan keren 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 general beatrix our ship is going to burst do not fret your captain is about to enter Valhalla you are a plutonite now act like one we all know we all know you come along because you were worried sick about captain stayner did you say something okay red rose beatrix you're one to solve wait a minute aduh saling nying hihihi hihihi aduh saling nying Gua ga ada persiapan loh ini Astaga Ya udahlah ya Kita coba ya lawan ya Belum nge-save gua Oke Nova Dragon Ini kayaknya induknya dari Silver Dragon itu deh Kayaknya aman sih Harusnya gua bisa lawan Kayaknya Tidal Wave Gua Ouch Oke aman Spill dulu Fokus aja ga apa-apa Terus ini si gua mau Kasih item dulu ya Eh sorry 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 Gua kasih heal ke si Eko Soul Remedy Satu dapet Oke Defense Udah steal lagi Chuckwish No Aman 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 Oh Oke Siapa yang trans Ya Zidane Sorry Zidane Gua ga akan Nyerang pake transnya Ga pake skillnya Karena gua mau steal dulu ya Tapi kalo sekali serang Kayaknya gapapa deh Gua sana sekali deh Kita liat kekuatan Kita liat kekuatan Zidane Oh iya gua lupa kasih tau ya Gua udah equip ultimate weaponnya di Zidane ya Udah senjatanya udah terkuat itu Ga perlu ngeheal sih Gua steal dulu ya Nova Dragon Kuina gua ga tau deh Apakah pake Apakah pake Magic Hammer Ya pakein pakein aja Couldn't steal anything Oke Depend aja Terus ini defend aja 1500 MP Kemudian Ini steal lagi Setelah steal sekali Abis itu gua serang pake jurus Pakai limit Hmm Gak bisa ngesteal Bingung gua Gua abisin MP-nya dulu Geli-geli Geli-geli Zidane Kemudian pake jurus terkuat aja Hajar 8000 MP Banyak juga MP-nya Gua ga tau MP-nya berapa itu Terus Gila 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 9 9 9 9 Pure aja Oke Terus Gua coba serang lagi Pake Magic Hammer Kita lihat Steal Susah banget Steal-nya Piddle wave enggak ada efek gara-gara ada regen terus equipmentnya lumayan rata iklimnya udah paling kuat sih jadi hahaha enggak berasa tuh nge-heal aja nggak gitu ngaruh the bread 30 MP kayaknya MP-nya udah habis kayaknya Dragon wrist Oke itu buat si Freya shockwave hmm what still lagi ya Oh ada yang kuning gua double white cura dulu terus gua pakai regen nggak usah Holy nggak apa-apa Holy aja sekali-sekali nggak apa-apa couldn't steal anything berarti masih ada item ya defense feel Holy serang kita lihat serangannya berapa 4000 lumayan enggak yang terenggak yang paling kuat sih serangannya damage-nya itu biasanya ya kalau levelnya udah tinggi bisa sih sampai 999 mati ya oke lah terus om bentar ya Oke double white jadi bisa terkes dua kali life dulu full life terlalu mahal film terus di cura keren Eiko mantap Psychokinesis berapa 1400 geli-geli Kena berapa oh oke no effect Zidane belum bisa nge-steal sampai sekarang gua nggak tahu kenapa not good not good Ayo Zidane Ayo Zidane Seal lagi Tapi ada kesalahan teknis Aduh aduh Telat nih telat ngeheal aduh Bentar ya, life dulu Terus gue pake Kyuraga Untung ada double white Double magicnya Eiko Steel Oke, full health lagi No problem Ah, Eiko udah abis White magic Terus gue defend aja Biar damagenya gak terlalu tinggi Final wave Oke, biasa saja Oke, ini gue akan skip Kalau misalnya kelamaan ya Oke, stole grand armor Akhirnya Lama sekali Si Ren sampai Trend dua kali loh Steel lagi coba ya Gue liat dulu ya Apakah ada yang bisa di steel Kalau gak ada Kita langsung lanjut Doesn't have anything Cukup Kita bantai monster ini Dengan magic-magic Yang mutakhir Apa ya Frog drop Kuat nih Frog drop Coba kita liat Frog drop Karena kita udah nangkep 100 kodok Gue gak tau ya Apakah kuat Ini gue ganti solution 9 Gue terang Terus White magic Gue pake holy Atau enggak Ini deh Entah Entah Holy Gapapa 4600 dong Ya Yaudah Kayaknya harus 900an deh Baru bisa gede Tapi lumayan Damagenya Solution 9 999 Apa Frog drop Earth take Kayaknya earth take deh Kelemahannya Coba dulu Kan elemennya deh Angin ya Kalau gak salah Mungkin bisa Kalau pake earth Dine Pake aja solution 9 Sekali lagi Shock wave Silahkan shock wave Kuguh kamu MP nya habis Gue pake attack dulu Aduh HP nya Kasian Clare Sudah Belum mati ya Gede juga lah Hapnya Earth shake Coba Kita liat Damagenya berapa Tung Tung Ah Guard Gua kira Karena dia Pake angin Jadi kelemahannya To earth Gitu loh Ternyata salah Duganku Ini udah selesai Apa belum nih Udah ya Oh yaudah Selesai Keren Jiden Serangan terakhir Nova Dragon Goodbye Joget-joget dia Oke Reflex 0 udah di learn sama Vivi Not bad, Winged Edge, Elixir Card Gil kita kebanyakan Gapapa Gak gitu butuh sih kayaknya Gil Kayaknya butuh, kayaknya gak, gak tau dah Kita lihat I'm sure this will work, Quina It's no problem I walked in from outside before Okay, I guess this is the only exit anyway We find same magic field outside when we came back Okay, I walked in when I step into the magic field outside Alright, I guess it's no use worrying Let's go Ya Karena Quina udah pernah lewat situ, jadi ya Mereka lewat situ Let's see what happened What is this place Okay What's wrong Zidane Did someone just call my name? No Gak ada yang manggil dia That's weird Maybe you're just hearing things I don't think so Dia mendengar suatu suara You hear that? Dia denger lagi I hear nothing Zidane Can you hear me? Garlan Okay Garlan ngobrol sama dia Kayaknya cuma dia doang yang bisa denger ya I'm speaking only to you Okay Garlan, what is this place? Memorial Place of memories Okay Dunia ingatan Yes, your memories Broke forth this place Here you shall witness the entire truth You have no choice Now go What are you talking about? Okay Damn Zidane, what's going on? You all heard me talking, right? Yeah Looks like I was the only one who heard him I was just talking to Garlan Okay He told me that our memories created this place I don't think what I don't know what the hell he's talking about I guess we'll have to move forward Jadi ya, kita lanjut aja katanya Dia masih belum ngerti apa ini maksud Oh Sekarang gue mau bawa Karakter yang Pengen gue bawa Yaitu Freya dan Amaran Kemudian Eiko Biarin aja disitu ya Harusnya gue lepas dulu equipmentnya Tapi yaudah lah Optimize dulu Terus Dragon's Hair Udah oke Gak ada equipment yang bagus Genji helmet Yang paling kuat Oke Gak ada Grand armor Oke Gue dapet Grand armor 2 Tadi gue dapet Grand armor Oh iya Gue kasih ke Freya ini ya Oke Siap 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 Genji gak usah Dragon male gak usah Protect ring Long reach Ya Biarin aja Terus si Amaran ini banyak yang belum dia learn Jadi gue sebenernya mau bawa Amaran main-main disini dulu Biar dia bisa Dapat banyak skill Dragon's Law ganti dulu Kita Pakai yang lain lagi Coronet Flash head Udah paling kuat Oke Dark gear Oke lah Protect ring Long reach Oke 210 Mahal banget Gue kasih dia dulu Protect ring ya Terus si Teman kita ini Gue udah gak tau dah Mau kasih apa Terserah dah Battle boots Strengthnya Turun sih Biarin aja ya Battle boots ya Demon's face Biarin aja Thief growth Thief head Ultima weapon Senjata terkuat Udah aman Tiger racket Boleh Tapi Ya Pake gak ya Pake aja lah Oke Levelnya Freya Masih kecil banget 38 Amaran masih 41 But it's okay Kita kasih Sesuatu ya Devil killer Boleh Ini Kita kasih Man eater Disini sih Banyak devilnya Kalo gak salah ya Oke Ability up Kayaknya gak perlu lagi CZ done Jadi gue copot aja Master thief Gue copot dulu Sementara Karena dia lagi gak butuh Terus MP attack ya MP attack Sorry ya teman-teman Gue sedang Mencoba untuk Ngatur-ngatur Eye for eye Ini apa ini skill Gue lupa Resist counter Gue kasih level up Levelnya udah tinggi sih Tapi yaudah Lanjut teman-teman Oke Disini gue akan Mulai quest Jadi quest yang bisa dimulai Dengan kalian masuk ke Memoria pertama kali Dungeon terakhir Pertama kali ya Oke Return to invisible No Nanti dulu Gue mau save dulu disini Disini ada tempat save Nanti gue akan skip Karena memang bolak Balik Kita akan banyak Karena kita akan ngelakuin quest Diluar memoria Bukan disini Dengan remove memory card Saya save disini dulu Yup Udah gak ada muggle disini Iya begitulah Oh monster pertama kita Gue kebanyakan jalan-jalan Kita coba lawan dulu ya Kayaknya setelah quest itu Gue Sudai dulu videonya Terus nanti kita lanjut lagi Di episode berikutnya ya Sementara kita Ya Main dulu Attack 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 Ya udah attack aja semua Gak ada yang Peace Oke 900 Oke lah 3200 Gak gitu kuat ya Serangannya Apa levelnya Masih rendah ya Tapi gak apa-apa Protect Hmm Oke lah Wing edge Lempar coba Damagenya jadi makin kecil Karena dia protect Gain more attack tower Gain more attack tower Ayo 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 Lama banget Sini monsternya udah Ya termasuk yang kuat-kuat lah ya Di memoria Terus Apa yang dia Diberikan juga lumayan banyak Jadi kalo misalnya kalian mau leveling Disini juga bisa Tapi ada tempat leveling Yang lebih bagus lagi Dibanding ini Cuman Memang monsternya sangat sulit Yan ya Kalo misalnya kalian pernah Lihat domba Yang ada di pulau Vile Island itu Disitu tempat level up Paling bagus Oke level up Level up Sip Oke Satu battle aja Gue akan balik Nanti gue skip ya temen-temen Oke Gue mulai dari sini aja Ceritanya Jadi kita akan melakukan quest Dimana kita harus Bolak-balik Memoria dan Lindblom ya Lindblom Lebih tepatnya di Theater District Memang Questnya itu agak Wasting time ya Cuman Ini adalah quest yang Salah satu quest yang Baru ditemukan Akhir-akhir ini ya Kayaknya ya Nggak akhir-akhir ini sih Tapi Lumayan lama baru diketahui oleh Komunitas FF9 Dimana Kalo misalnya kalian sudah Sampai ke memori ya Kalian bisa Mentrigger quest Si Para Domba-domba hitam ini Oke They're gone Where'd they go Benero Oke Where's Sina and Marcus Let's go look Oke Mereka akan mencari Sina dan Marcus Oke Cuman itu aja sih Di awal-awal Pertama kali Kalian bisa Mentrigger Memulai event ini Pertama kayak Yang tadi dua orang itu Benero sama Znero ya Kalian akan ketemu Pertama kali setelah Pertama Syaratnya adalah event Event Setiap kali ada event Yang ada di Memoria terjadi Kalian harus Balik lagi ke sini Jadi kan kita sudah Pertama event itu Adalah kita sampai ke Memoria Terus kita ngobrol sama Garland yang tadi Barusan ya Itu event pertama Terus gue langsung Balik ke Lindblom Untuk dapetin Event ini Setelah ini Gue harus balik lagi Ke Memoria Setelah Memoria Nanti kita jalan sedikit Nanti ada event lagi Gue harus balik lagi Ke Lindblom Jadi ya Sangat takes time lah Dan lebih baik Kalau misalnya kalian Kalian lakukan di awal-awal Jadi kalian gak terlalu jauh Terus kalian baliknya Makin jauh lagi Event yang ada di Memoria memang Lumayan banyak Jadi Gak Ya bisa di cover Lagi itu Cuman Kalian Cuman bisa ngelakuin ini Sekali sih Untuk questnya Jadi kita akan balik Nanti ada lagi Eventnya Kita balik lagi Event lagi Balik lagi Event lagi Kayak gitu Bolak-balik Yah Nanti gue akan Ngasih lihat deh Intinya sih Kalau udah dapet semuanya Kita akan dapet item Gue akan save dulu ya Di Lindblom Jadi Ya Sedang menyelamakan dunia Tetapi Kita balik dulu Jalan-jalan Oke Gue udah save Di Lindblom Sekarang Kita sudah Memulai Entrance Di Memoria Udah masuk ke Memoria Terus kita udah mulai Trigger Event Quest Untuk Zenero dan Benero Yang tadi ya Yang Domba Hitam Nextnya Di episode berikutnya Gue akan lanjut lagi Memoria Makin ke dalam Kemudian Event untuk Zenero Benero Juga gue akan lakuin Tapi mungkin Di episode berikutnya Gue akan potong-potong juga ya Karena memang Bolak-baliknya itu Memakan waktu Dan gak mungkin Akan bagus untuk konten gue Jadi gue akan potong-potong Itu salah satu Tadi kan gue bilang Tiga Itu salah satu Dari tiga quest Kemudian ada quest yang kedua Yaitu melawan Boss Rahasia Ada dua boss rahasia Jadi ada tiga quest itu Duanya boss rahasia Intinya sih Seperti itu Oke Kalau misalnya Kalian suka dengan konten gue Kalian boleh subscribe Di bawah Kemudian kalian juga boleh Tekan tombol like Kalian boleh dislike Kalian boleh komen juga Di bawah See you in the next video Sampai jumpa Ciao